Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pada video kali ini kami ingin coba membahas tentang Apa itu TE pada pupuk? Mungkin sobat yang sudah biasa menggunakan pupuk decaster atau osmocot ini yang sudah lama Mungkin tidak asing dengan kata TE Nah tapi saat ini pupuk decaster atau osmocot yang baru itu Kemasannya tanpa tambahan TE Mungkin sobat bertanya-tanya apa itu TE pada pupuk decaster ini Dan juga pada pupuk-pupuk yang lainnya seperti pupuk NPK dan pupuk yang lainnya juga Nah untuk decaster atau osmocot ini Disini yang saya pegang adalah yang kemasan baru ya sobat tanpa TE Nah mungkin nanti sobat bisa lihat langsung gambarnya Saya masih ada gambar yang plus TE-nya itu seperti apa Nah ini dia yang decaster plus TE seperti ini ya sobat Perbedaannya bisa sobat lihat Decaster atau osmocot Disini ada yang pertama ini ada tulisannya decaster plus Yaitu plus TE dan yang sebelahnya ini Hanya osmocot saja tidak ada plus TE-nya Nah sekarang kita bahas dulu sebenarnya apa itu TE Jadi TE itu adalah singkatan dari trash element Nah trash element ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Namun dalam jumlah yang sedikit Atau bisa disebut juga trash element ini sama dengan unsur hara mikro Seperti besi, boron, seng, tembaga, mangan, klor, obat, selenium, iodium, flor, nikel, silikon, panadium, aluminium, sodium, dan yang lainnya Nah sekarang kita coba lihat perbandingannya Dari komposisi decastar atau osmocot yang plus TE dan yang tanpa TE Ini bisa sobat lihat Di sebelah kiri ini yang kemasan lama yaitu yang plus TE Sedangkan yang kanan ini adalah yang tanpa TE Jadi kandungan utamanya disini adalah NPK ya sobat ya Bisa sobat lihat ini N-nya 17%, P-nya 11% Dan K-nya disini adalah 10% Sedangkan untuk tambahan TE-nya disini ada Boron, ada tembaga, ada besi, ada molibdenum, ada mangan juga, dan juga ada seng Sedangkan yang di kemasan baru yang tanpa TE hanya kandungan NPK-nya saja yaitu 17, 11, dan 10 Dan untuk pupuk osmocot yang kemasan sekarang itu tanpa TE ya sobat ya Jadi mungkin jika sobat ingin menambahkan unsur hara TE atau unsur hara mikro Sobat bisa menambahkan pupuk misalnya itu pupuk vitoflex seperti ini Ini adalah pupuk mikro majemuk ya sobat Untuk kandungannya bisa sobat lihat disini Ada mangan, ada besi, tembaga, molibdenum, zinc, dan boron Dan untuk kandungannya ini mirip seperti yang ada di pupuk dekastar yang lama ya sobat ya Yang plus TE ini kandungannya Untuk lebih lengkapnya tentang pupuk vitoflex ini mungkin akan kami bahas pada kesempatan yang akan datang Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update dari channel Ayo Berkebun Nah untuk di pupuk NPK grower ini Kandungannya 15, 9, dan 20 kandungan NPK nya Dan juga ada tambahan TE nya Nah TE nya itu apa kita bisa lihat disini Nah ini ya sobat ya TE nya itu yang ini Ini diperkaya dengan unsur hara ikutan Yaitu Ada MGO, ada S, ada B2, O3, ada MN, ada ZN Nah jadi unsur hara ikutan atau unsur hara mikro itu adalah TE ya sobat ya Bisa sobat lihat disini Ini dia kandungan TE nya Dan TE atau trash element atau unsur hara mikro ini Berfungsi untuk membantu menjaga produktivitas lahan Memperbaiki kesuburan tanah Dan meningkatkan produksi panen Jadi sebenarnya TE atau trash element ini Bisa dibilang pupuk lengkap ya sobat ya Supaya lebih lengkap lagi Unsur haranya Karena hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit oleh tanaman Nah mungkin sekian dulu ya sobat Itu dia yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini Berdasarkan yang kami ketahui Jika sobat ingin membenarkan atau sobat ingin menambahkan Bisa langsung tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton